Hai badan saya capek tapi hati saya senang tahu kenapa alasannya karena calonnya menang sorry kita tuh kadang-kadang aneh ya Pak ya bukan Kiai tapi ngomentari Kiai Kiai kok kayak gitu ini kan aneh duduk Kiai ngomentari Kiai Kiai kok kayak gitu rapantes ukuran pantas atau enggaknya Kiai itu bukan berdasarkan cangkemmu lucunya lagi apa Kiai nya tersinggung wong Kiai dikomentari orang Kiai Kiai kok tersinggung berarti mandek kok anggene tadi Kiai contoh saya dikritik begini ah kusmirtah Kiai kok ngurusi capres apaan saya meyakini orang yang mengatakan kusmirtah Kiai kok ngurusi capres itu dua kemungkinan kemungkinan pertama orang jahat kenapa orang jahat karena kalau ada Kiai di sampingnya capres orang jahat nggak bisa masuk makanya kepentingan orang jahat menjadi terhambat gara-gara ada Kiai di samping capres kalau nggak ada orang baik di samping capres maka orang jahatnya masuk kemungkinan kedua siapa kemungkinan kedua adalah orang yang beda pilihan kalau pilihannya sama nggak mungkin makanya kemudian saya bilang seharusnya banyak Kiai di samping capres itu saya malah bersyukur umpamanya kemarin Mas Ganjar didampingi Kiai bagus Mas Anis didampingi Kiai bagus Mas Prabowo didampingi Kiai bagus kenapa karena Amalia seseorang itu tergantung sirkelnya kalau yang berada di sekeliling capresnya orang ahlu sunnah maka Amalia calon presidennya pasti ahlu sunnah kalau di sekeliling capresnya ini mohon maaf orang Wahabi maka dia jadi Wahabi kalau di sampingnya capres ada Habib Lutfi maka amalnya seperti Habib Lutfi maka kalau ada orang mengatakan nggak boleh Kiai capres-capresan itu karena beda pilihan Pak makanya di dunia ini yang paling susah dinasihati ada tiga satu Fir'aun dua orang jatuh cinta ketika pendukung capres tapi Indonesia aneh lagi pendukungnya sudah nerima eh calonnya ngeyel kan goblok kok keting ngaku gitu loh makanya mohon maaf Wahai para capres yang gagal jangan mengeluh bukan kamu satu-satunya yang sedang diuji bahkan faktanya semua orang sedang diuji dalam bentuk dan cara yang yang berbeda saya diuji Pak Kaposek diuji cahaya diuji ini pengusaha top wana sobo ini juragan kayu nanti rupanya kayak tunggak nih ujiannya oh saya ingin ini wah pengusaha ayo may mewah rumahnya megah mobilnya mewah istrinya hoha-hoha kamu juga nggak sadar bahwa pengusaha itu semakin kaya utangnya juga semakin banyak ayo tarwan sini ada nggak Mbak Mudin yang ngurusi orang mati namanya siapa namanya apa disini Mudin apa Ebi apa Oh kayem kayem ayo sekarang ini dari pengusaha namanya Mas viwit pengusaha kayu terbesar di Wonosobo sama kayemnya Jatilawang kira-kira utangnya banyak Wiwit pengusaha Mbak Kayem pengusaha Mbak Kayem tuh malah nggak punya utang ngurih kepenak orang dui rokok orang dui ujur dan diberi setanggane mati man Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilqail Bismillahirrahmanirrahim Ya Rufa'illahul ladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiil karim Sayyidina wa mualana muhammadin Allahumma sallim wa ala alihi wa ashabil mujahidina tawhirin Rabi srohli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatan millisani yafkahu kau li amma ba'du Hadratal muhtaramin Para masyaih, para kiai, alim ulama Tokoh agama, tokoh masyarakat Baro sepuh, bini sepuh Takmir masjid dan musola yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati Segena panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Haflah Akhirussanah Madrasah Diniyah Nurul Huda Yang dimeriakan grup hadroh al-karomah batang Batang apa batang? Bapak ibu warga masyarakat Karang Malang Jati Lawang Yang berbahagia Alhamdulillahirrobbilalamin malam hari ini Walaupun cuacanya dingin Tapi hati saya rasanya hangat Walaupun mungkin Badan saya capek Tapi hati saya senang Tahu kenapa alasannya? Karena calonnya menang Sorry Selain memberikan hidayah iman Ternyata Allah juga memberikan ujian kepada kita Sebelum saya lanjutkan ini kru TV saya BTV hadir Jalan dakwah Gus Miftah yang tayang setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang di BTV Tepuk tangan untuk BTV Kebetulan ini Ngaji saya estafet Dari Kebumen Lanjut Banjarnegara Besok lanjut ke Cilacap Kemudian Jakarta Dan hari Sabtu jam 10 pagi Saya diundang pengajian Isrok Mirod di Hambalang Di rumahnya Pak Prabowo Karena kebetulan saya AKPP Aku kiainya Bapak Praroro Ada hidayah iman Tapi di satu sisi Allah sampaikan dalam Al-Quran Iman kamu itu butuh diuji Untuk mengujinya kamu dicarikan musuh Musuhnya siapa Innahulagum aduwum mubin Musuh yang paling nyata adalah setan Yang perlu saya sampaikan Tugas setan itu tidak hanya membuat kita terus berbuat salah Tapi juga membuat kita merasa paling benar Jadi salah satu tugas setan itu siapa Sudah kalah Kok ngomong curang Nah Itu berarti terkena godanya Setan Makanya tadi saya dapat telepon dari Jakarta Gus Besok Ramadan Gus Miptang ngisi ngabuburit di perusahaan kami ya Menjelang buka puasa Saya tanya jam berapa Jam Ganjar plus Anis Hah Maksudnya apa Jam 16 lebih 24 Jam Ganjar plus Anis 16.24 Persen Tugas setan tidak hanya membuat kita terus berbuat salah Kalau orang berbuat salah itu Setan belum menang Tapi setan itu akan merasa menang manakala Ketika kita merasa paling benar Makanya kalau etika dan akhlak yang diajarkan Kanjik Nabi Itu rebutan salah bukan rebutan Benar Contoh Nabi Muhammad pulang kemaleman dari Mejid Siti Aisyah sudah tertidur Ketuk pintu Siti Aisyah tidak bangun Akhirnya Kanjik Nabi tidur di depan rumah Begitu pagi hari Siti Aisyah bangun Buka pintu Kaget kenapa Manusia paling mulia di muka bumi tertidur di depan pintu tanpa marah Coba bandingkan dengan bapak-bapak Jati Lawang Kok ini ngapa maning ya kaget Ini kopi Terus ini apa Susu gratis Programnya Pak Prarorong Ini apa maning Oh air putih gratis Ini kebetulan kopi dan Susunya Dipisah Karena kalau dicampur Membingungkan Kopi ini ngajak melek Susu ini ngajak turu Kayak gini Kok kamu sok sibuk sih Mbak Sudah sana Nah Maka kemudian yang perlu kita pahami adalah Merasa dirinya jelek itu Jauh lebih penting Dibandingkan merasa dirinya Baik Begitu bangun Siti Aisyah kaget Melihat kanjing Nabi tertidur di depan pintu Siti Aisyah nangis Dipegang kakinya Nabi Ternyata Pak Bu Membangunkan suami itu pakai cara Gak boleh langsung dikeplak Masak sama suaminya Weh tangi itu gak boleh Gak boleh Tapi pakai cara ternyata Caranya bagaimana Yang pertama pegang jempol kakinya Dipegang Mas Bangun Jempol kaki Dipegang belum bangun Naik ke atas dikit Pegang kakinya Kaki dipegang belum bangun Naik ke atas dikit Pegang dengkulnya Dengkul dipegang belum bangun Naik ke atas dikit Pegang udelnya Langsung bangun Langsung bangun matamu Langsung bangun Melihat kanjing Nabi tertidur Siti Aisyah nangis Nabi Saya yang salah Engkau pulang dari majid Saya tertidur Nabi ketika bangun Apa jawabannya Bu Tidak Aisyah Bukan kamu yang salah Aku yang salah Kenapa? Karena aku pulang dari majid Terlalu larut Terlalu malam Coba Pulang dari masjid Saja merasa bersalah Bapak-bapak pulang Dari pos ronda Merasa benar Maka saya perlu Saya tahu sama bapak-bapak Ya ini rahasia Ini karena dingin-dingin Saya sampaikan Ini anda semuanya Saya kasih tahu Karena saya anggap Saudara sendiri Tolong jangan ngomong-ngomong Ini rahasia Perempuan itu Mampu menyembunyikan Rasa cintanya Selama 30 tahun Tetapi perempuan Tidak mampu Menyembunyikan Rasa cemburunya Walaupun Cuman sesaat Perempuan itu cinta Dia mampu Menyembunyikannya Bahkan selama 30 tahun Ngempet Dia mampu Tetapi perempuan Tidak mampu Menyembunyikan Rasa cemburunya Walaupun Cuman sesaat Jadi kok pengajian Sama suami Suaminya lirik-lirik Cewek cantik Kira-kira cemburunya Langsung apa ditunda Langsung Matane Gilo pak Makanya saya itu Belajar psikologi perempuan Psikologi perempuan itu Apa Bahasa Arabnya Perempuan itu Dengan cermin Asal katanya Sama Perempuan itu Bahasa Arabnya Maratun Cermin itu Bahasa Arabnya Miratun Kenapa Karena perempuan itu Seperti kaca Maksudnya apa Kalau hatinya Sudah pecah Tidak akan pernah Kembali Maka ingat Jangan pernah Kamu buat Hati istrimu Terpecah Rungat Makanya saya itu Paling takut Kalau berurusan Dengan perempuan Karena perempuan itu Ahli sejarah Sekali Suami punya salah Seumur hidup Kelingan Terus Ciri-cirinya apa Ciri-cirinya Ibu-ibu Yang jilbabnya Coklat Coklat semua ya Yang jilbabnya Hitam Insyaallah Lebih parah Nah Maka Evaluasinya Kemudian apa Bahwa iman ini Perlu dijaga Karena setan ini Senantiasa Mengintai imanmu Setan Tidak Mengintai Hartamu Setan Tidak Mengintai Sertifikat Dan depositomu Setan Tidak Mengintai Perusahaanmu Tidak Melihat Mobilmu Tetapi Setan Senantiasa Mengintai Iman Darimu Dan Perusaha Mencurinya Darimu Kenapa Karena setan Tahu Harta yang Paling Berharga Bagi seorang Muslim Adalah Iman Makanya Kemudian Kita Diingatkan Walatamutun Ila Wa Angtum Muslimun Janganlah Kamu mati Kecuali Dalam Keadaan Islam Saking Pentingnya Itu Mohon Maaf Perintah Takwa Itu Selalu Dibaca Setiap Khutbah Jumat Selakanya Apa Bapak Bapak Setiap Jumat Jumatan Tapi Gak Paham Pesannya Khotib Kenapa Gak Paham Karena Khotibnya Bengok Khotbah Jamaah Khosok Tidur Betul Mbah Makanya Saya Paling Gak Mau Suruh Khotbah Jumat Karena Saya Tersinggung Kita Sedang Khotbah Malah Ditinggal Tidur Nomor Dua Kenapa Saya Gak Mau Khotbah Jumat Karena Khotbah Jumat Gak Boleh Lucu Harus Khusuk Kan Gak Aneh Masa Khotbah Lucu Hai Papa Papa Itu Gak Mungkin Rugi dong Hidup Capek Capek Ada Orang Khotbah Ditinggal Micek Kan Bajingan Makanya Saya Gak Mau Saya Juara Jumat Padahal Rahasia Umum Buk Itu Khotib Pakai Tongkat Begini Jamannya Mulai Keliatannya Khusuk Banget Ternyata Produksi Air Mineral CES Memang Kadang-kadang Luar Biasa Setan Itu Kita Mau Tidur Di Atas Ranjang Baca Dua Saya Itu Kalau Mau Tidur Semua Doa Saya Baca Mata Saya Enggak Merem Saya Itu Pernah Diundang Pejabat Di Jakarta Dicarikan Hotel Presiden Suite Semalam Kamarnya 35 Juta Semalam Jadi Bayari Kamar Saya Di Jakarta Waktu Itu Lebih Besar Daripada Amplop Jati Lawang Ramasalah Hamah Kaya Ini Suki Kaya Ini Sapa Praroro Daripada Kamu Kaya Ini Jangkaran Salam Nabi Muhammad Saya Itu Kalau Mau Tidur Anak Anak Muda Itu Kita Kasih Tahu Tip Supaya Kamu Dapat Jodoh Yang Bagus Kalau Mau Tidur Kamu Selawatan Dulu Lih Nggak Usah Panjang Manjang Allah Untuk Siapapun Yang Menjadi Calon Istriku Al Fatiha Kamu Doa Sama Allah Ya Allah Izinkan Saya Menjadi Imam Sholat Untuknya Ya Allah Namun Bila Dia Tidak Mau Saya Imami Izinkan Saya Menyolat Kannya Ya Allah Rugi 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 Kadang Kadang Mohon maaf Saya itu Tidur Di kamar Seharga 35 juta Begitu Mau tidur 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 Tangan Saya Angkat Semua Yang Disunakan Untuk Dibaca Saya Baca Bahkan Saya Tambahi Yang Dimana Saya Bilang Saya Itu Kalau Mau Tidur Baca Doa Empat Yang Pertama Ya Allah Ya Rob Ampuni Semua Dosa Saya Amin Yang Kedua Ya Allah Ya Rob Ampuni Dosa Bapak Ibu Saya Amin Yang Ketiga Saya Berdoa Ya Allah Ya Rob Ampuni Dosa Semua Orang Yang Mencintai Saya Amin Dan Yang Keempat Ya Allah Ya Rob Ampuni Dosa Semua Orang Yang Membenci Saya Amin Jangan Salah Jangankan Yang Mencintai Yang Membenci Loh Saya Doakan Makanya Saya Tidak Pernah Sakit Hati Saya Mau Dibuli Kayak Apapun Saya Tidak Akan Mati Kenapa Karena Saya Punya Prinsip Kalau Ada Orang Menjatuhkan Mu Bersyukur Berarti Kamu Tinggi Kalau Ada Orang Menjelekan Mu Bersyukur Berarti Kamu Baik Kalau Ada Orang Merendahkan Mu Bersyukur Berarti Kamu Tapi Kalau Ada Orang Membaik Membaikan Dirinya Berarti Dia Jelek Makanya Saya Itu Santai Banget Oh Dia Asar Mifah Kiyai Londe Horep Asay Kan Asik Aku Kiyanya Londe Kamu Cari Londe Sorry Makanya Kemudian Apa Iman Itu Perlu Dijaga Kenapa Iman Perlu Dijaga Karena Imam Al-Ghazali Mengatakan Al-Iman Karih Iman Itu Seperti Angin Yang Namanya Angin Itu Kadang Kadang Kenceng Kadang Kadang Lemah Kadang Kadang Angin Itu Kuat Kadang Kadang Lembut Kadang Angin Kencang Angin Sumpah With Kopi Ini White Pahit Sangit Nah Bagian Juga Kemudian Intimidasi Tipu Daya Yang Dilakukan Oleh Setan Itu Apa Bullion Bullion Netizen Kita Kuat Apa Enggak Makanya Dulu Saya Nulis Di Status Media Sosial Saya Apa Jangan Membangun Penjara Untuk Dirimu Sendiri Yang Jeruzinya Adalah Opini Orang Lain Kita Kadang-kadang Aneh Bukan Kiai Tapi Ngomentari Kiai Kiai Kok Kayak Gitu Ini Kan Aneh Duduk Kiai Ngomentari Kiai Kiai Kok Kayak Gitu Rap Pantes Ukuran Pantes Atau Enggaknya Kiai Itu Bukan Berdasarkan Cangkemmu Lucunya Lagi Apa Kiainya Tersinggung Wong Kiai Di Komentari Orang Kiai Kok Tersinggung Berarti Mandeko Anggenedati Kiai Contoh Saya Dikritik Begini Ah Gus Miltak Kiai Kok Ngurusi Capres Apaan Saya Meyakini Orang Yang Mengatakan Gus Miltak Kiai Kok Ngurusi Capres Itu Dua Kemungkinan Kemungkinan Pertama Orang Jahat Kenapa Orang Jahat Karena Kalau Ada Kiai Di Sampingnya Capres Orang Jahat Tidak Bisa Masuk Makanya Kepentingan Orang Jahat Menjadi Terhambat Gara Gara Ada Kiai Di Samping Capres Kalau Tidak Ada Orang Baik Di Samping Capres Maka Orang Jahat Masuk Kemungkinan Kedua Siapa Kemungkinan Kedua Adalah Orang Yang Beda Pilihan Kalau Pilihannya Sama Tidak Mungkin Makanya Kemudian Saya Bilang Seharusnya Banyak Kiai Di Samping Capres Itu Saya Malah Bersyukur Umamanya Kemarin Mas Ganjar Didampingi Kiai Bagus Mas Anish Didampingi Kiai Bagus Mas Prabowo Didampingi Kiai Bagus Kenapa Karena Amalia Seseorang Tergantung Circle Kalau Yang Berada Di Sekeliling Capres Yang Orang Ahlu Sunnah Maka Amalia Calon Presiden Pasti Ahlu Sunnah Kalau Di Sekeliling Capres Ini Mohon Maaf Orang Wahabi Maka Dia Jadi Wahabi Kalau Di Sampingnya Capres Ada Habib Lutfi Maka Amalnya Seperti Habib Lutfi Maka Kalau Ada Orang Mengatakan Gak Boleh Kiai Capres Capres Itu Karena Beda Pilihan Makanya Di Dunia Ini Yang Paling Susah Dinasihati Ada Tiga Satu Fir'on Dua Orang Jatuh Cinta Ketiga Pendukung Capres Tapi Indonesia Aneh Lagi Pendukung Sudah Nerima Eh Calonnya Ngeyel Kan Goblok Kok Geding Ngaguk Makanya Mohon Maaf Wah Para Capres Yang Gagal Jangan Mengeluh Bukan Kamu Satu-satunya Yang Sedang Di Uji Bahkan Faktanya Semua Orang Sedang Di Uji Dalam Bentuk Dan Cara Yang Berbeda Saya Di Uji Pak Kaposek Di Uji Cak Hiki Di Uji Ini Pengusaha top Wana Sobon Ini Juragan Kayu Ngan Terupanya Tunggak Ujian Oh Saya Ini Wah Pengusahanya Mewah Rumahnya Megah Mobilnya Mewah Istrinya Hoha Kamu Juga Nggak Sadar Bahwa Pengusaha Itu Semakin Kayak Utangnya Juga Semakin Banyak Ayo Taruan Sini Ada Nggak Mbah Mudin Yang Ngurusi Orang Mati Namanya Siapa Namanya Apa Disini Mudin Apa Ebi Apa Kayim Kayim Ayo Sekarang Ini Pengusaha Namanya Mas Pengusaha Kayu Terbesar Di Wonosobo Sama Kayim Jati Lawang Kira-kira Utangnya Banyak Wiwit Pengusaha Mbah Kayim Pengusaha Mbah Kayim Itu Malah Nggak Punya Utang Mbah Tapi Kepenak Orang Dwi Rokok Rang Dwi Ujur Mati Mangan Badok Mati Sumpah Kopi Ini Buway Cangkem Hujan Jalan Ngipong Diracun Jangan Jangan Ada Sian Nida Kamu Tahu Sian Nida Apa Siap Menikah Janda Rugi Dong Cangkem Kalau Kamu Nika Dengan Janda Enggak Rugi Kalau Kamu Nika Dengan Janda Otomatis Enggak Malam Pertama Adanya Malam Terusan Wess Tahu Nah Maka Kemudian Apa Karena Kita Tahu Hidup Itu Butuh Hidup Itu Ada Ujian Makanya Iman Ini Perlu Dijaga Bagaimana Menjaganya Dengan Ilmu Makanya Yang Diangkat Derajatnya Oleh Allah Itu Ada Dua Berapa Dua Yang Diangkat Diangkat Derajatnya Oleh Allah Itu Ada Dua Maka Lumrah Kalau Yang Menang Dua Siapa Yang Akan Diangkat Derajatnya Oleh Allah Nih Dengerin Kamu Lihat Jari Saya Jangan Lihat Cincin Saya Pamer Matamu Pamer Copot Waisen Muka Muka Ketinggalan Yudh Goman Pengajian Amplopi Tipis Kelakan Cincin Selu Allah Nabi Muhammad Ini Yang 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 Dihangkat Derajatnya Oleh Allah Saya Berdoa Mudah Mudah Semua Yang Datang Derajatnya Diangkat Oleh Allah Siapapun Yang Datang Malam Hari Ini Yang Sakit Diangkat Penyakitnya Yang Sakit Disembuhkan Yang Susah Disenangkan Yang Sedih Dibahagiakan Yang Berhajat Dikobulkan Yang Bermasalah Disolusikan Yang Jumblu Dinikahkan Dan Yang Suka Ngeslot Segera Dimatikan Siapa Siapa Yang Akan Diangkat Derajatnya Oleh Allah Ini Masuk Ketema Kita Hari Ini Haflah Akhir Sana Dan Ini Perlu Saya Apresiasi Dimana Mana Ngakunya NO Tapi Membuat Namanya TPA TPQ Padahal Tinggalan Mbah kita Dulu Bukan TPA Bukan TPQ Tapi Madrasah Dininya Dan Ini Nurul Hudha Sudah Menggunakan Nama Madrasah Dininya Tempok Tangan Untuk Jati Lawang Keren Itu Kecil Tapi Penting Kadang-kadang Yang kecil Kecil Malah Penting Kayak Bedanya Siti Soto Kalau Soto Itu Kacangnya Banyak Kalau Siti Ya Ya Itu Ya Allah Ya Allah Menggembanginya Di dar Kok Kepet-empetan Siapa Istrinya Oh Oh Bukades Kok Parak Temen Ya Karena Aku Jadi Ingin Itu Bu Samad Bu Samad Dari tadi Begini Terus Saya Pikir Kenapa Ternyata Pamer Gelang Masa Pengajian Bu Kadas Begini Terus Bu Samad Ternyata Pamer Gelang Kalau Bu Kadas Begini Tak Pikir Khusuk Ternyata Enggak Khawatir Gelang Karete Katon Kadas Wadon Waduh Kadas Wadon Camat Wadon Coba Kamu Ingat Perempuan Tuh Gak Punya Jabatan Sajang Galak Kira Umum Apalagi Punya Jabatan Menakutkan Berarti Kalau Lurahnya Perempuan Suaminya Menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Iya Bu Otomatis Gitu Udah Meninggal Oh Penggantinya Jadi Janda Pantasan Kamu Dekat Ampun Suhu Kukira Cupu Ternyata Suhu Ya Allah Bulurah Boleh Anget Anget Enggak kan Biasanya Kalau Laki-lakinya Kepala Desa Istrinya Ketua Tim Penggerak PKK Kalau Istrinya Kepala Desa Otomatis Suaminya Di Tim Penggerak PKK Jadi Lucu Masa Ketua Tim Penggerak BKK Bapak Wiwit Masa Lanang Nimbangi Bayi Sini Ibu Nimbangi Dulu Ayo Nyusu Masa Pak Kye Masih Punya Istri Oh Jaga Perasaan Istrimu Kamu Jangan Dekat Dekat Saya Tahu Pak Kye Ini Kayak Saya Komunitas Pencinta Susu Tanpa Gelas Pengi Di Mimii Awan Di Kon Nguli Masih Keponakan Oh Dibarangkan Dari Ponakan Menjadi Penakan Ya Tahu Seseo Begitu Bukades Nikah Lagi Pak Kye Langsung Nyanyi Lagunya Hati Kurasan Neloro Nyawang Kwe Rabi Karo Ang Dio Nangis Ketih Allah Kuh Remoh Ajo Rosaku Kowe Teko Ninggal Aku Buka Didi Jos Apun Mbak Yaya Jeningi Mbak siapa Sugito Sugito Suginya Didepan Atau Dibelakang Oh Didepan Oh Dibelak Kalau Didepan Ya Sugito Kalau Dibelakang Ya Gito Sugito Ya Kan Presiden Indonesia Itu Rata-rata Belakangnya Oh Siapa Tahu Sekarang Joko Widodo Besok Prabowo Sugianto Setelahnya Sugito Gira Pantes Temen Presiden Republik Indonesia Sugito Kita Doakan Semoga Mbak Sugito Panjang Umur Jadi Orang Sedunia Mati Mbak Sugito Hidup Sendiri Mbak Sugito Mbak Sugito I love you Cariaman Cariaman Ada Winko Dimakan Gajah Ada Mbak Sugito Berjodoh Sama Bulurah Lo Adem-adem Mempet-empetan Kenapa Jadi Ingin Mbak Sugito Mbak Sugito Apa lagunya Saya ngapik Iwa Bandung Iwa Bandung Gono Iwa Sepat Mbak Sugito Ganteng Moga Moga Bojone Sehat Kok Papa Keberiman Sehat Selamat Nih Allahumma Salih Wa salim Ala Sayyidina Wa maulada Muhammadin Adatama Bi'ilmi Allahi Salat Daimatan Bidawani Murkil Lahi Alhamdul Amal Alhamdul Kesati Pecah Ayu Adjok Gawai Bandung Salawat Ben Adam Adini Penuh Senyawa Kami Kus Pintah Alhamdul Amal Alhamdul Kesati Pecah Ayu Adjok Alhamdul Bandung Salawat Tim Alhamdul Aditi Padung Senyawa Kata Kiyai Ini Padung Senyawa Kata Kiyai Ini Allah Adana Muhammadin Adana selamat menikmati kan dia ini praroro jangkar jangkar jangkau matang adres angoni sejuta matur nungkus kita pengen nanti siapa lagi yang mau dikasih ya nanti tanya jawab oke sempat takut ayo tata koni saya ini seksesuan jawab langsung sejuta siapakah mbah ketujuh dari Prabowo Subianto sujuta sujuta temen ya orang tua sujuta sujuta ngawar baik yuk sujuta Hai sahabat saya Pak Lurah Vila nih lauk-lauk nih Pak Uhuh Lurah viral maling kayu ada ngajar masuk anak obritan yang tiktok bah bah apa jamaah abang baca negara lurah maling kayu sopoh hoho yura mungkin namun masuk lurah maling kayu oh ini lurah dengan tattoo terbanyak setunjung tubuhnya ini tak jeleng ternyata tattoo yang paling kecil pas di tititnya butuh kebanggaan ya kalau saya punya tattoo tattoo emping panu panu saya itu sama orang bertatuh belas ke alergi karena dunia saya ya itu kayak mbak-mbak dari Kalimantan Selatan Banjarmasin dadanya ditatuh Gus Miftah ya Allah di foto dikirim saya tak zoom wow ya kan supaya kelihatan saya pengen memastikan tulisannya benar Gus Miftah apa enggak akhirnya video call saya lihat Dek kenapa kamu tattoo Gus Miftah di dada kamu saya mengidolakan Gus Miftah kan gak harus tattoo kan dulu Gus Miftah pernah bilang seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya mungkin kita tidak bersama di dunia Gus tapi saya yakin kita bersama di akhirat saya bilang mbak tattoo kamu bagus tapi kurangnya satu kurangnya apa kurangnya kurang turun dikit ih sugita jadi ingin kira apa-apa tolong atas saya ya apa ketambah iman nih kira apa-apa pokoknya sebuah-buah enak menang calonnya selalu nabi Muhammad kembali ke laptop apa dua yang diangkat derajatnya oleh Allah ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim bangsa ini semangat teman yuk bancernya yuk bancernya sangoni disit bancernya perwakilan bancernya sangoni wah wih tukar ke rokok belum belum wah panitiannya kiri temen masak bancer atau kak ke rokok yuk bancer sejuta rokok sejuta kalau mau Ramadan gini saya menyiapkan seribumu kena untuk mbak-mbak PSK jadi saya bagi ke lokasi di sini ada yang mau kena apa enggak yang saya bagi lontek goblok oh saya bilang saya bagi untuk PSK malah mau kalau mbak-mbaknya mau enggak apa-apa tapi sebagai mas kawin siapa yang menikahi Sugito yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu dua golongan yang pertama siapa yang punya iman orang yang punya iman baru kemudian yang punya ilmu pengetahuan ini menunjukkan apa bahwa iman itu harus didahulukan dibandingkan ilmu yang menjadi problem hari ini orang lebih mendahulukan ilmu dibandingkan iman maka kalau ada perintah agama biasanya malah bertanya bisa enggak dilogikakan bisa enggak dimasukkan akal itu salah yakin itu lebih dahulu dibandingkan ilmu pengetahuan kenapa iman didahulukan dibandingkan ilmu pengetahuan tidak semua ajaran agama itu bisa dirasionalisasikan contoh pak saya mau cerita di Eropa itu sekarang banyak orang meninggalkan gereja kenapa mereka meyakini keberadaan Tuhan tetapi mereka enggak mau terbelenggu dengan agama kalau orang yang enggak percaya dengan Tuhan itu namanya ateis orang yang percaya dengan Tuhan tapi tidak percaya dengan agama namanya agnostik percaya sama Tuhan tetapi tidak percaya dengan institusi agama makanya saya sampaikan kalau bisa orang beragama itu enggak usah dibuat susah jangan dipersulit dibuat saja mudah betul contoh institusi yang mempersulit masjid saya itu kadang-kadang protes sama takmir kalau mau bikin masjid Pak Lurah itu biasanya ngemis-ngemis di jalan minta-minta sumbangannya untuk masjid sodakonya untuk masjid tetapi begitu masjid sudah jadi kakek peraturan WC dikunci masjid enggak buka 24 jam alasannya Pak Khawatir ada maling masuk masjid ini aneh mau bangun masjid ngemis-ngemis masjidnya jadi kebanyakan peraturan emangnya itu masjid pribadi nanti ada maling masuk kalau ada maling masuk masjid saya seneng senengnya dimana maling saja masuk masjid masa orang jati lawang enggak berarti orang jati lawang kalah sama maling rugi rugi kalah asu kalau belajar setia mbak yesu kita kira-kira lebih setia manusia apa asu anjing mbak asu pak loh iklim ngomong asu aku silo kan aku kaya ini asu jadi begini saya itu kadang-kadang hari ini miris orang yang punya ilmu tapi enggak punya iman atau minimal enggak punya akhlak kita tuh kalah sama anjing coba belajar setia dari anjing ada pribahasa Arab mengatakan begini berikanlah makan kepada anjing tiga hari dia akan mengingatmu selama tiga tahun anjing dimakan dihasil makan tiga hari ingat tiga tahun oi oh anak sopan anak subito ya oh cucu kira apa-apa baca cilik seneng pengajian langsung yang lain anjing itu dikasih makan tiga hari dia akan mengingat yang memberikan makan selama tiga tahun tapi sebaliknya apa wat iminna salah sasa nawatin sayang sakafi salah si ayamin berikanlah makan kepada manusia tiga tahun maka dia akan melupakan selama tiga hari asuh dikasih makan tiga hari ingat tiga tahun manusia dikasih makan tiga tahun lupa dalam waktu tiga hari bahkan anjing sekalipun tidak akan menggigit orang yang menolongnya itu asuh maka orientasinya kemudian adalah untuk membetengi otak manusia yang liar iman itu harus didahulukan makanya ilmu ini harus didasari dengan iman makanya Hb Lutfi itu mengatakan begini orang belajar agama itu yang benar akal mengikuti hati atau hati mengikuti akal jawabannya yang benar adalah akal mengikuti hati bukan hati yang mengikuti akal itu yang kemudian teori saya muncul waktu itu yang saya mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata yang yang benar itu dari hati naik ke mata bukan dari mata turun ke hati tuat itu duat Buddhist circa hati yang hitam itu tuh eh kamu seketewu sini kamu wih bengok kabeh tak kuapuk ini tak kasih tau ya madrasah dinia ya mbah gito dan kawan-kawan di dalam surga itu ada tempat surga yang paling nikmat dan menyenangkan namanya darul faroh darul faroh itu satu tempat di dalam surga yang paling menyenangkan namanya darul faroh dar itu artinya rumah faroh itu artinya bahagia jadi darul faroh itu rumah bahagia itu satu tempat di dalam surga nabi ditanya wahai nabi darul faroh itu untuk siapa dijawab yang jelas bukan untuk bancer yang mengikat darul faroh itu untuk siapa kata nabi darul faroh itu surga yang paling indah yang paling nikmat yang diperuntukkan untuk siapapun yang membahagiakan anak kecil jadi lah ono madrasah dinia koyonin jati lawang kui koyonin karang malang kui ibu-ibu kirim makanan ke madrasah dinia anda akan berpotensi mendapatkan tempat di surga namanya darul faroh makanya kalau saya di rumah di pondok itu pak sore kok ada anak dinia ngaji kok di jalan ada bakul bakso saya panggil mas jualan apa bakso masih banyak ya sana dijual saya bilang begitu bakul bakso jawab asyam saya beli bakso nya saya kasih ke anak-anak makanya sebenarnya anak-anak rame di mejid itu bagi kita jangan pernah dimarahi dibina jangan diusir kadang-kadang orang tua egois traweh awal-awal romadon mejidnya penuh akhirnya anak kecil dilarang ke mejid suruh traweh di rumah saja khawatir anak kecil rame bengok-bengok mengganggu khusunya orang tua hei orang tua kamu tak kasih tau kalau orang tua punya prinsip rame nya anak ganggu khusunya orang tua anak juga punya prinsip khusunya orang tua ganggu rame nya anak lho laksing bengok-bengok bucak cilik kayak yura papa jajal jangan masuk gitu mbak kita tambahin sakit ibu kan aku butuh mengamankan diri jadi di dunia ini yang gak boleh dilawan itu cuma tiga satu orang punya kuasa dua orang punya harta atau yang ketiga orang gila nah ini lah jadi kalau kamu gak mau dilawan jadilah orang yang berkuasa berharta atau orang gila edano milano lagu wongedankui bebas wongedankui bebas wongedankui bebas pengen bebas jadi mbak gitoi jadi wongedanku saya kata ibu saya kata ibu tambahin yang buri banyak aku sukanya sama mbak gito jadi ilmu itu harus dilandasi dengan iman nah dikatakan adinuh walaklu ladina liman laaklalah agama itu akal lah akal ini harus dibatasi dengan iman makanya kenapa orang yang ngaji yang belajar itu seharusnya apa tidak mempertanyakan tentang zatnya Allah tapi justru dengan ngajinya dia bisa melihat keakbaran Allah yang menjadi soal itu apa ketika dia ngaji semakin dia ngaji merasa semakin pinter itu salah hakikatnya semakin kita ngaji merasa semakin bodoh bukan semakin pinter kan makanya kemudian cintai cintailah calon presidenmu dengan sepenuh hati bukan dengan sepenuh jiwa sehingga kalau calon presidenmu tidak jadi kamu cukup sakit hati tidak sampai sakit jiwa masuk masuk ya Allah kalau duetku jokah sorry ya mbah aku sumuk burikin darwi kan sejuta goblok oh my ada tokong batang saya terakhir itu di batang di lokalisasi penundan itu lokalisasi paling besar di pantura sekarang mbah ada kemarin saya yang bagi mukena disana 280 mukena sebelum romadon akhirnya mereka romadon terawih menggunakan mukena dari gusmiftah selesai terawih kerja lagi saya tanya laku gak mbah alhamdulillah bah laris kok bisa iya berkahnya abah mantan abah gitu ya Allah ya nyanyi selawatan ditinggal rabi versi selawatan menghibur mbah kita ditinggal rabi bulurah bulurah tak kaya jimat korupsi jimat bulurah disimpan jimat pokoknya lurah itu pengen selamat cukup dengan menjaga dua hal satu dana desa dua BLT selamat pulurah pak hu hu anakku ini jabatan lurah walong tahun dua periode berarti 16 tahun dan lurah sak mudare mort wui banjernegara ditinggal bayangli kan keren banjernegara punya bupati bertato iya saya kemarin cepat sedih mantan bupatinya meninggal itu temen saya Pak Wing Jin itu orang baik itu dulu mantan preman mantan narkobais jadi orang baik tobat ya orang ikhlas itu kalau ada salah dikit ya lumrah tidak ada gadeng yang tidak kita doakan saja mudah-mudahan amal baik beliau untuk membanjar negara diterima oleh Allah siapa tahu besok bupati yang akan datang loh 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 lurah viral bertatu kita akan danih Allah itu merahasiakan masa depan agar kita berperasangka baik, berencana yang baik berusaha yang terbaik, serta bersyukur dan bersabar kan gak ada yang tahu sekarang jadi ibu lurah besok jadi ibu Gito, kan bisa tambah iman sabar mbak Gito ini adalah ujian kita doakan mbak Gito masuk surga pertama kali berangkat sebelum sholat subuh amin langsung diumumkan di medjir-medjir disini inna lilahi wa inna ilahi rojuun telah meninggal dunia dengan tenang bu camat bu camat jimat satu saya gejimat sehari aman daripada mulai saya ditilang ya selamatan ya aku udah lama bahkan gak selawatan ini hati ku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randu randu ee totok romong korane ratiwa randu ee totok romong korane ratiwa terakhir selamat sing banteng terakhir selamat sing banteng terakhir selamat insya dan selamat更ong than aduhu huwal habibul ladih turja syafaatuhu likuni awlimina ahwali muktahibin selalu Nabi Muhammad rasa nangis bergobong wedok lelaki yang menangis karenamu mungkin dia mencintaimu tetapi lelaki yang menangis karena dosa dia adalah imam yang baik untukmu siapakah dia Mbah Gita hutan tadi para aturan dari panitia pengajian hutan bubar jadi begitu peraturannya jatilawang madinya sandrinya berapa masa berapa keren banget sampai 500 eh berapa 85 ya tak traktir beli bakso 85 ya sejuta cukup lah santrinya ini udah sejuta lima ratus jadi sebelum Pak Prabowo makan siang gratis Gus Miptah traktir bakso gratis iya iya ini Prabowo dilawan sejuta sejuta tambah lima ratus ji lorok leluh papat limon nyok pengasuhi besok anak-anak dinia semuanya di traktir bakso siapa pengasuhnya itu gue bakso anak-anak ya karena dari tadi saya dirampok maka mari kita akhiri pengajian kita ya Allah jadi jadi ini Pak Ho jadi kita ini repot jadi kita ini repot kayaknya kaya sugeh dirasani kan danjo serapa apa seri ye weh kan nom nom kayak kudanan terapa eh sing tak konongi sing kudanan tetap kayak bakso orang atau sewinya kayak kan nom nom kalau kelem pengajian seneng aku sana itu ngutuku bakso sak konongi kan sudah gurumu sorry ya kalau sama cewek aku gak mau ngasih uang maunya ngasih nafkah iya eh jilid maning jilid maning seluwa Nabi Muhammad maka karena pentingnya ilmu dan iman itulah perlu kiranya madrasah dinia ini diperhatikan mas iwit sesok yayasannya diwekwi semoga wekwi programnya salah satunya adalah ngopeni madrasah dinia madrasah dinia umpamani umpamani gantui quran tukuk quran ma ramadhan butuh sarung umpamani gulagi sarung saya punya yayasan sama mas bibit ini mas bibit ini sudah ikrar separuh harta kekayaannya untuk disumbangkan ke yayasan jadi saya pengen besok bandone manfaat bid jadi gitu kita saja gak usah aneh-aneh oh kalau bangun rejit butuh kubah sumbang kubah saya itu kok pengen kaya tambah kaya itu bukan untuk saya nikmati sendiri bulurah supaya semakin banyak berbagi kok gusmita bagi-bagi uang iya kalau bagi-bagi uang itu aku kalau bagi-bagi masalah itu suamimu siapa Yesugito eh ya ini kita lirik mbak Gito tiktok ya awah wistua tiktokan tombah mbak mbak Gito goyang pargo goyang gemoy nah revitalisasi madrasah dinia jadi itu loh bulurah kita itu kadang-kadang kurang perhatian terhadap lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah dinia makanya kemudian saya kemarin mengusulkan kepada pak Prabowo mbak ada perlatian lebih kepada kiai-kiai kampung saya itu dinobatkan sebagai presiden kiai kampung saya kemarin punya pasukan pas pilpres itu 25 ribu kiai kampung di bawah saya saya kasih santunan sesuai apa yang saya mampu maksud saya apa ini ke depan pak bupati ini bantuan negara kok mbak kayem itu harus ada perhatian minimal kalau lebaran dikasih bingkisan itu kan orang paling ikhlas dunia mbak kayem jam berapapun ada orang mati langsung dibungkus gak mungkin jam 2 malam ada mbak mbak ada orang mati besok siang baik orang mungkin tapi kita itu selalu menghina mbak kayem coba buktinya apa mbak gitu kalau mantu polisi senengnya orang umum mantunya siapa polisi mantunya siapa tentara mantunya siapa camat mantunya siapa kayem padahal polisi mati yang bungkus siapa kayem tentara mati yang bungkus siapa kayem bu camat mati yang bungkus siapa kayem bulurah mati bungkus siapa kayem kayem mati bungkus jewek jadi saya itu pengen revitalisasi terhadap pendidikan pendidikan agama termasuk madrasah dinia seperti ini coba anda lihat kalau sekolah itu bayarnya mahal mahal tapi kalau madrasah dinia dimana mana gratisan kalau kamu bayar juga gak seberapa disini mohon maaf madrasah dinia sebulan bayar berapa berapa bu 10.000 tiap hari masuk coba anda bayangkan 10.000 dibagi 30 itu berarti berapa 300 rupiah coba anda bayangkan ini tiap anak diajari ngaji agama fikih macam-macam sekali masuk 300 rupiah kita itu kalau kencing di pom bensin sekali nguyuh rongemu nitip uyuh rongemu nitip anak telung ngatus berarti anakmu kalah berharga dibandingkan uyuh ngunuhi bapak-bapak yang ngeyel yur apa-apa kan anak kancane uyuh saya kemarin malu begitu kencing di hotel di Jakarta ternyata saya salah masuk masuk toilet perempuan tapi gak ada orang begitu saya kencing saya keluar ada ibu-ibu masuk eh anda salah ini untuk perempuan kenapa anda masuk langsung saya jawab ibu jangan salah ini juga untuk perempuan saya sebenarnya awalnya curiga karena gak ada tempat kencingnya kalau laki-laki kan di hotel ketempat kencingnya berdiri saya itu jarang bu kencing berdiri saya mesti nyari toilet duduk karena bagi saya kencing berdiri itu risih memang itu gak boleh sama nabi laki-laki itu kencing berdiri gak boleh apalagi perempuan ya Allah rotok aku ngerti kok ini bulurah apa mbak-mbak ngerti aku orang perlu di lo wangi suara ini wisp itu lak mbak-mbak itu yes lak bulurah itu kan wist tua apa apa satu semaning satu semaning saya itu di toilet saya punya etika mas saya itu kalau ke toilet pasti bawa tisu saya itu mempunyai kesadaran bareng-bareng toilet umum itu fasilitas publik mbak yo ayo dijaga kebersihannya bareng-bareng saya itu paling gak suka kalau masuk toilet kotor keluar kotor kalau saya itu masuk toilet kotor harus saya bersihkan saya keluar harus bersih makanya kenapa saya mesti bawa tisu coba kalau semua orang punya mindset kayak saya meninggalkan toilet harus dalam keadaan bersih kering artinya apa setelah kita pakai disiram kemudian dibersihkan sehingga orang masuk sudah dalam keadaan bersih nyaman kan kita itu kadang-kadang semena-mena kencing di toilet umum gak bisa menjaga kebersihannya bu camat biasanya kadang-kadang kencing tahu itu water closet eh kencingnya berdiri akhirnya uyuwe sak gon-gon itu rapantes jadi menung sapa asu kalau saya bu yun saya itu di rumah apa-apa dilayani sama santri kalau pergi bawa ajudan bawa siapa-siapa tapi kalau di toilet itu pintu closetnya pasti saya bersihkan ketika saya tinggal karena saya merasa main saja begini saya kalau masuk toilet kotor saya gak nyaman jangan sampai orang masuk toilet setelah saya tidak nyaman gara-gara toiletnya kotor kok itu santri saya itu kalau bikin kopi kok jebre-jebre saya marahi harus dibersihkan dulu gak boleh itu harus dimulai dari hal kecil makanya saya itu selalu kerok kumis karena saya itu gak seneng kerok kumis cerongot kayak mbak Gita aku zizi untuk beli silet lah cukup malah kalau mbak Gita duitnya ditumpuk kayak main coba mbak Mbak itu ya kalau nyediain tamu minum macam-macam jangan sampai bikin kopi kemudian tengk lepret itu gak pantas kalau santri saya saya marahi jaga kebersihan itu mindset ayo kulan di bojo gak weh kopi tengk lepret aku curiga jangan-jangan bojomu barmokkelon tengk lepret orang dicewa ilisek kalau saya itu di toilet kok masuk toiletnya kotor saya bersihkan dulu duduk biar nyaman begitu saya pergi kering dulu dibersihkan itu dimana-mana saya kampanyekan mbak Yuhayulah kita jaga fasilitas umum itu loh lah itu berkaitan dengan akhlak hebatnya orang ngaji di madrasah dinia ini apa tidak hanya diajari ilmu tapi juga diajari akhlak makanya saya bilang kunci sukses itu ada tiga yang pertama skill kemudian yang kedua mindset yang ketiga attitude coba kamu ingat yang pertama skill harus punya keterampilan gue saya gak bisa apa-apa eh santai semua manusia hidup di dunia dibekali keterampilan masing masing saya gak punya kalian ceramah kayak Gus Mipta mas Wiwit gak bisa ceramah jadi pengusaha kayu Pak Hoho gak bisa ceramah jadi lurah Mbak Gito gak ceramah dapet duit masak tambah maning ya inyong bangkrut ya itu yang bawa gambarnya Gus Mipta tadi siapa kamu dibagi koncok-koncok koncok-koncok gitu gubermen dibagi sama temen-temennya itu di traktur temennya ya dibelikan apakah telek goreng kek apa-apa pokoknya maksud saya adalah ayo anda yang menitipkan anaknya di pondok pesantren di madrasah dinia gak usah insecure Gus Mipta ini produk madrasah dinia bisa melahirkan orang seperti Gus Mipta yang menjadi langganan pengajian di istana negara biasa diundang sama pejabat bahkan saya diminta jadi menteri walaupun saya menolak saya gak mau jadi menteri bu camat saya cukup menjadi kaya indeso saja Gus mau jadi menteri agama enggak lagian saya merasa gak pantas masuk menteri agama kok gondrong iye kan gak pantas masuk menteri agama kok soboning penundan iye kan gak pantas mendingan kayak gini saja lagian kalau saya jadi menteri agama yang seneng orang banjarnegara pengajian gratis masa pak menteri amplopan ngira pantas rugi dong bener makanya santri gak usah khawatir santri kalah rupo menang dupo kalah pangkat menang dirakat kalah duit menang wirid kalah kabeh ngaji meneh wah ngono santri ya mba ya dan orang-orang yang berada di madrasah dinia ini biasanya cara beragamanya menyenangkan karena madrasah dinia itu rata-rata dikelola oleh orang ahlu sunah wal jamaah makanya biasanya santrinya santri yang menyenangkan maka saya bilang kesenangan bisa dibeli tapi orang menyenangkan susah dicari siapa aku yang bagi toki oke lancahannya oke bagi to 5 juta tulisannya toke ya Allah ya udah jam 12 sampai saya ini duitnya masih sisa anggituku bakso panitia malam hari ini siapa ketua panitianya ya anggituku bakso panitia apa top 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 saya harus jalan ke Cilacap kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan madrasah dinia ini senantiasa istiqomah melahirkan generasi yang zuriatang toyibah amin bismillahirrahmanirrahim allah assolih ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin allah maja'alna wa'uladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli quran min ahli dikri war riadah min ahli ibadati wa ahli khair walata ja'alna wa'iyaw min ahli syarri wa dhair innaka ala kuli sya'i unqadid walhamdulillahi rabbil alamin setelah panitiam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walhamdulillahi 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 chik 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 kuk 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 lee kuk hardware kuk difficulty kuk ck kuk kuk Terima kasih.